Halo guys, kembali di channel YENDEH Di video kali ini saya kompan kumpulan cerita film Harry Potter and the Sarsher Stone yang dirilis pada tahun 2001 Disulai oleh Chris Columbus dan diproduksi oleh Warner Bros Film ini dibintang oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter Rupert Green sebagai Ron Wessel Emma Watson sebagai Hermoine Granger Dan masih banyak aktor keren lainnya Jadi film ini mengisahkan seorang bocil yang memiliki garis keturunan seorang penyihir Bocil tersebut kemudian membuktikan kemampuannya yang hebat di sekolah sihir pertamanya Gimana kisah selanjutnya daripada tidak penasaran mari kita simak alur ceritanya Harry Potter Stop him! Film ini dibuka pada tanggal 1 November 1989 Dimana penyihir terkenal yaitu Elbus Dombledor dan wakilnya Minerva McGognegal Serta rakan mereka Robus Hagrid membawa seorang bayi bernama Harry Potter yang memiliki luka di jidatnya Luka tersebut berbentuk trilap Ketiganya kemudian menitipkan Harry ke rumah kerabatnya yaitu keluarga Drusle Dikarenakan kedua orang tua Harry yang bernama Lee dan James sudah meninggal Kayaknya 10 tahun kemudian hidup Harry kurang beruntung Ia diperlakukan tidak baik dan selalu disuruh-suruh oleh keluarga Drusle Termasuk sesepunya yang bernama Dudley Suatu hari mereka pergi bertamasa ke kebun binatang Disanalah Harry mulai menyadari kalau ia memiliki ilmu sihir yang sudah mengalir dari darahnya Dimana Harry ini bisa berbicara dengan seekor ular Dan menghilangkan kaca pembatas yang membuat Dudley terjatuh ke dalam kandang ular Alhasil ular tersebut lepas dan Harry mendapat omelan dari orang tua Dudley Pada saat pendaftaran sekolah ke SMP Dudley dimasukkan ke sekolah yang berkelas oleh orang tuanya Hal tersebut membuat Harry juga ingin masuk ke sekolah yang berkelas Namun orang tua Dudley tak mengisinkan Harry dan mereka malah akan memasukkan Harry ke sekolah swasta Saat ini juga Harry mendapat sebuah surat Namun surat tersebut langsung direbut oleh Dudley Dan Harry tak diperbolehkan mendapatkan surat dari siapapun Sejak itulah Harry terus-terusan mendapat surat yang sama Bahkan sampai ribuan surat Karena rumah mereka penuh dengan kertas surat Keluarga Dudley kemudian mengungsi ke sebuah pulau Agar terhindar dari teror surat Malam harinya mereka ketatangan tamu tak diundang Tamu tersebut menerobos masuk ke gubuk mereka berada Dan ternyata ia adalah Hagrid Hagrid memberitahu kepada Harry kalau Harry adalah seorang penyihir Harry pun terkejut sambil pelonga-pelongu Kemudian Hagrid memberikan sebuah surat Dimana surat tersebut berisi penerimaan ke sekolah sihir bernama Hogwarts Kedatangan Hagrid ke sini yaitu untuk menjemputi Harry Sebelum Hagrid dan Harry pergi Hagrid memberikan pelajaran kepada keluarga Drusley Dengan memberi Dudley sebuah ekor babi Hagrid kemudian membawa Harry ke sebuah warung yang berisi para penyihir Di sini semua orang tahu tentang Harry Potter Harry pun bingung dan semakin pelonga-pelongu Harry kemudian bertemu dengan Profesor Quirrell Ia mengajar pelajaran pertahanan ilmu hitam di sekolah Hogwarts Setelah itu Hagrid membawa Harry untuk berbelanja keperluan sekolah dengan melewati pintu rahasia Dan berakhir di sebuah pasar kembang Di sini Harry melihat bocil-bocil epep sedang memandangi sebuah sapu terbang di sebuah toko Sapu tersebut terkenal dengan kecepatannya dan memiliki brand nama Nimbus 2000 Setelah itu Hagrid membawa Harry ke bank para penyihir untuk mengambil uang warisan peninggalan orang tua Harry Selesai mengambil sebagian uang warisan Harry mampir ke toko fotokopi untuk membeli sebuah tongkat sihir Pemilik toko tentunya tak asing dengan Harry Ia kemudian mengambil sebuah tongkat yang dulunya milik saudaranya yang memberi luka di jidat Harry Saat Harry memegang tongkat tersebut Terlihat hembusan angin dan cahaya menerangi Harry Hal ini menandakan kalau tongkat tersebut jodoh dengan Harry Saat ini juga Hagrid datang sambil membawakan hadiah berupa burung hantu untuk Harry Keduanya kemudian mampir ke warung Pak Bagong untuk makan siang Di sini Hagrid bercerita alasan kenapa Harry terkenal di kalangan penyihir Jadi saat Harry masih bayi Seorang penyihir gelap terkuat bernama Rodford Rodford the Morn menyerang orang tua Harry dan membuatnya meninggal Namun saat Voldemort akan menyerang Harry Serangan tersebut tak mempan Dan hanya meninggalkan sebuah bekas luka trilap di jidat Harry Gak cuma itu Harry juga membuat Voldemort semakin tak berdaya Dan sekarang Voldemort tak diketahui keberadaannya sekarang Setelah dari warung Pak Bagong Hagrid dan Harry berangkat menuju ke sebuah stasiun Hagrid memberikan Harry sebuah tiket yang memiliki platform 93.4 Setelah itu Hagrid pergi dan hilang entah kemana Harry kemudian bertanya kepada petugas stasiun tentang platform 93.4 Namun petugas tersebut tak tahu karena platform 93.4 tidak terdaftar Di sini Harry bertemu dengan keluarga Wessel Yang tujuannya sama dengan Harry yaitu ke sekolah Hogwarts Harry melihat ketiga anak masuk ke dalam tembok Harry kemudian meminta kepada ibu Wessel untuk masuk ke tembok lebih dulu Harry pun berjalan ke arah tembok dan berakhir di stasiun yang memiliki platform 93.4 Di dalam perjalanan kereta Harry ditetangi Ron Wessel Dimana Ron ini akan menjadi teman pertama Harry Keduanya kemudian bertemu dengan Hermoine Granger Calon swiswi yang memiliki pengetahuan banyak tentang sekolah sihir Hogwarts Singkat cerita, para calon siswa kemudian sampai di pemerintian terakhir Mereka diantar oleh Hagrid ke sekolah Hogwarts Menggunakan sebuah perahu Sampainya di sekolahan, para siswa tahun pertama disambut oleh McGonagall McGonagall kemudian memberitahu bahwa mereka akan dibagi ke dalam empat asrama Yaitu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Streeterin Mereka kemudian diseleksi menggunakan topi ajaib Karena Harry mendengar rumor kalau Slytherin penuh dengan penyiri gelap Maka ia mohon kepada topi ajaib untuk masukkannya ke asrama Gryffindor Dan akhirnya Harry masuk ke Gryffindor bersama Ron dan Hermoine Setelah semua murid mendapatkan bagian asrama Para guru dan siswa lama merayakan dengan makan segobrokohan bersama Saat sedang makan, Harry melihat salah satu profesor yang terlihat aneh Yaitu Severus Neb Seorang guru ramuan jahat serta kepala asrama Slytherin Keesokan harinya, Harry mulai belajar banyak tentang dunia sihir Pada minggu akhir pertama, Harry, Ron, dan Hermoine Yang sedang berlajar tiba-tiba menerima koran yang berinfokan Tentang bank penyihir berhasil dibobol Dan sesarannya adalah berangkas yang sebelumnya dikunjungi Harry Potter Yaitu walisan peninggalan orang tua Harry Untungnya, berangkas tersebut sebelumnya sudah dikosongkan Jadi si perampok tak mendapatkan apa-apa Pagi harinya saat di pelajaran Madam Hawk Yaitu kelas terbang Salah satu murid bernama Neville Tak sengaja mengendalikan sapu terbang Dan membuatnya terbang tak terkendali Neville kemudian jatuh dan membuat tangan kanannya patah Lalu Madam Hawk kemudian segera membawa Neville ke Pekusma sekolah Dan memberingatkan para siswa lain Untuk tak menggunakan sapunya untuk terbang Setelah Madam Hawk pergi Murid nakal dari asrama Slytherin bernama Draco Malfoy Mengambil sebuah bola milik Neville yang terjatuh Harry kemudian meminta Malfoy untuk mengembalikan bolanya Namun Malfoy menolak dan malah menentang Harry Untuk terbang mengambil bolanya Malfoy melempar bola tersebut ke arah ruang McGonagall Harry pun dengan sigap mengejar bola tersebut Dan berhasil menangkapnya Aksi Harry ini mendapat perhatian McGonagall McGonagall kemudian menemui Harry Lalu memasukkan Harry ke Quidditch Gryffindor Sebuah olahraga sihir yang melibatkan sapu terbang Hal tersebut membuat teman-teman Harry bangga Dan ternyata ayah Harry dulunya juga seorang shaker Quidditch Harry, Ron, dan Hermoin lalu berjalan melewati tangga asrama Namun tangga yang dilewati mereka tiba-tiba mengarah ke sebuah ruangan terlarang Ketiganya masuk ke ruangan tersebut dan tanpa disadari Mereka bertemu dengan penjaga peruangan yaitu Fluffy Anjing besar yang memiliki tiga kepala Mereka langsung takut bahagia dan memilih untuk keluar Setelah itu, ketiganya berpikir kalau Fluffy menjekat sesuatu Karena Fluffy terlihat berdiri di atas pintu Di hari berikutnya, para siswa belajar tentang mantra Di mana mereka ini disuruh untuk membuat bulu di depan mereka melayang Beberapa siswa berhasil melakukan mantra Namun ada satu siswa yang bernama Tolpek malah meledakan udut tersebut Karena Tolpek ini mengucapkan mantra yang salah Yaitu Markadat-Markadut bermangan ora udut Malam harinya saat para siswa sedang makan malam Profesor Quirrell dengan paniknya datang sambil memberitahu semuanya Kalau monster troll gunung berhasil masuk ke sekolahan Hal tersebut membuat para siswa panik bahagia Kemudian Dumbledroll meminta para siswa untuk tenang Dan segera masuk ke kamarnya masing-masing Namun tidak dengan Harry dan Ron Keduanya berkeliaran untuk mencari Hermoin Yang dari tadi tidak kelihatan Keduanya kemudian bertemu dengan troll yang sedang mengamuk di toilet Tepat di mana Hermoin berada Harry kemudian langsung melakukan perlawanan dengan masukkan tongkatnya ke hidung troll Ron kemudian menggunakan skill 3-nya untuk membuat tongkat milik troll melayang Tongkat tersebut lalu jatuh tepat di muka troll dan membuatnya pinsan Gak lama kemudian Gonegal, Quirrell, dan Snap datang Gonegal kemudian memberi 5 poin kepada Harry dan Ron Karena telah menyelamatkan Hermoin Di sini Harry melihat sebuah luka di kaki Snap Snap pun langsung menutupinya dari Harry Pagi harinya saat para siswa sedang sarapan Harry mendapat sebuah hadiah Di mana hadiah tersebut adalah sapu terbang tercepat yang memiliki brand Nimbus 2000 Dan ternyata hadiah ini dari Mike Gonegal Hari pertandingan Gwethys pun tiba Harry terlihat gugup dan takut Kakak kelasnya yang bernama Oliver Watt kemudian menyarankan Harry agar tetap tenang Tim Gryffindor kemudian mulai keluar ke lapangan Dan disesul dengan tim musuhnya yaitu Slytherin Madam Hawk kemudian membacakan peraturan pertandingan Jika masukkan bola Waffle ke gawang lawan akan mendapatkan 10 poin Dan pemain manapun yang berhasil menangkap Golden Snake Yang bernilai 150 poin akan menangkan permainannya Namun permainan ini juga bisa saja bertahan sampai beberapa hari Apabila bola Golden Snake tak tertangkap Pertandingan pun dimulai Di awal pertandingan, tim Gryffindor berhasil mencetak 2 gol Yang berarti tim Gryffindor mendapatkan 20 poin Namun saat di pertengahan, tim Slytherin mengejar Gryffindor dengan mencetak 2 gol Saat itu juga Harry melihat Golden Snake Harry pun segera mengejarnya Namun tiba-tiba sapu terbang milik Harry bermasalah Membuat Harry berkewalahan dan akan jatuh Saat itu juga Hermoine melihat kalau Profesor Snap sedang membaca mantra Dan berpikir kalau itu ulas Snap Hermoine kemudian pergi ke tempat duduk Snap lalu membakar jubahnya Seketika itu juga, Snap mengerajuk membuat Profesor Will jengkang ke belakang Sapu terbang Harry kini sudah normal Harry kemudian mengajar Golden Snake Yang pada akhirnya, Harry memenangkan pertandingan karena ia berhasil menangkap Golden Snake Setelah pertandingan selesai Harry, Ron, dan Hermoine mencurigai Snap Kalau Snap mencoba mencuri di bank penyihir Maupun ruangan yang dijaga oleh Fluffy Karena sebelumnya, Harry melihat luka Snap yang terlihat tercakara Fluffy Ketiganya kemudian mengadu ke Hagrid Namun Hagrid tak percaya karena bagaimanapun juga Snap adalah seorang guru Hogwarts Dan tak mungkin mencuri apa yang sudah dirahsiakan oleh Profesor Dumbledore dan Nicholas Flamel Mendengar nama Nicholas Flamel, mereka pun penasaran dan mulai mencari apapun yang bersangkutan dengannya Tepat di hari Natal, sebagian siswa pulang ke kampung halaman Namun sebagiannya lagi memilih untuk tinggal di Hogwarts Termasuk Harry dan Ron Pagi harinya, Harry mendapatkan hadiah berupa jubah ajaib yang dulunya milik ayahnya Jubah tersebut mampu membuat tubuh siapapun tak terlihat Harry kemudian menggunakan jubah ajaib untuk menelusuri perpustakaan terlarang Dan mencari informasi tentang Nicholas Flamel Saat sedang mencari sebuah buku, Harry dikejutkan dengan buku yang munculkan wajah menjerit Yende Hal tersebut membuat Harry terkejut lalu menjatuhkan lampionya Gak lama kemudian, datanglah Mr. Freak, penjaga sekolah untuk mengeceknya Harry pun segera keluar dari perpustakaan Namun ia tak sengaja melihat Snap yang sepertinya sedang ribut dengan Quirrell Harry kemudian masukin sebuah ruangan dan menemukan cermin besar Dimana cermin tersebut menampilkan kedua orang tua Harry yang nampak nyata Harry pun langsung pergi ke kamar Ron, lalu mengajaknya ke cermin besar Di saat Ron melihat dirinya, Ron menjadi ketua murid dan Kapten Quidditch Di sini mereka menyebutkan kalau cermin tersebut untuk melihat impian mereka Tapi tidak membuatnya kenyataan tanpa kerja keras dari diri sendiri Hal tersebut membuat Harry sedih karena cermin tersebut hanyalah mengabarkan impian Harry Yang ingin bertemu kedua orang tuanya Hari demi hari, Harry terus memikirkan tentang cermin besar tersebut Dan membuatnya selalu melihat ke arah cermin Di saat ini juga, Dumbledore datang Ia memberitahu Harry kalau itu adalah cermin Eraser Yang menunjukkan keinginan hati Dan bisa membuat orang yang bercemin tertekan pikirannya Bahkan bisa membuat orang gila Dumbledore kemudian memberitahu Harry Kalau ia akan memindahkan cermin tersebut ke tempat yang aman dari siapapun Di hari berikutnya, Harry, Ron, dan Hermoin masih mencari informasi tentang Nicholas Fremel Harry kemudian tak sengaja melihat nama tersebut di sebuah kartu Kinder Joy Yang membuat Hermoin teringat dengan sebuah buku yang pernah ia baca Ketiganya kemudian pergi ke perpustakaan dan menemukan buku yang Hermoin maksud Di buku tersebut dituliskan kalau Nicholas Fremel adalah teman dekat Dumbledore Dan satu-satunya orang yang menciptakan batu bertuah Sebuah batu yang menghasilkan Axealer of Leaf Yaitu keabadian Ketiganya kemudian menyadari kalau sesuatu yang dijaga oleh Fluffy adalah batu bertuah tersebut Dan Snap mencoba untuk mencurinya Malam harinya, Harry, Ron, dan Hermoin menemui Hangrid di gubuknya Mereka mengatakan kalau Snap akan mencuri batu bertuah Akan tetapi Hangrid tak percaya Di saat ini juga, Hangrid sedang sibuk mengangatkan sebuah telur besar yang didapat dari seorang di bar Telur tersebut kemudian menetaskan piek naga berjenis naga Norwegia, Reed Gebex Tanpa mereka sadari, ternyata Malfoy mengitip dari cendela Malfoy kemudian mengandu kepada McGonegal Harry, Ron, dan Hermoin dikumpulkan dan dikurangi 50 poin karena berkeliaran di tengah malam Sementara Malfoy ikut dikurangi karena ia juga berkeliaran untuk mengintip ketiganya Karena di sekolahan tak boleh memelihara naga, naga tersebut akhirnya dikirim oleh Dumridor ke hutan Norwegia Agar bisa hidup bersama dengan koloninya Dan kini, Harry, Ron, Malfoy, dan Hermoin dihukum untuk masuk ke dalam hutan terlarang Dengan bimbingan Hangrid Mereka melakukan pengintaian dengan cara berpencar Ron, Hermoin bersama Hangrid, sedangkan Harry bersama Malfoy serta Fang, anjing milik Hangrid Saat di tengah jalan, Harry dan Malfoy menemukan sesosok berkerudung yang sedang meminum darah unicorn Malfoy dan Fang pun lari terberit-berit namun tidak dengan Harry Di saat sosok berkerudung tersebut menghabiri Harry Tiba-tiba manusia setengah kuda bernama Ferenc datang menolong Harry Dan berhasil mengusir sosok tersebut Ferenc lalu menjelaskan kalau darah purni unicorn akan menyebukkan segala penyakit termasuk asam urat Darah unicorn juga bisa menyebukkan sui peminumnya walau keadaan sekarat Harry kemudian menyimpulkan kalau sosok berkerudung tadi adalah Voldemort Yang lemah dan snap membantu Voldemort untuk hidup kembali dengan cara mendapatkan batu bertuah Pagi harinya, Harry dan dua temannya menemui Hangrid Untuk menanyakan dengan siapa ia melakukan transaksi untuk mendapatkan telur naga Hangrid tak betul ingat orangnya Namun ia mengaku kalau dirinya memberitahu orang tersebut cara menghadapi binatang buas Contohnya Fluffy yang akan tertidur pulas jika mendengar alunan musik Malam harinya lagi, Harry, Ron, dan Hermoin berniat akan mengambil batu bertuah sebelum snap mendapatkannya Namun ketiganya dihadang oleh Neville yang menyuruhnya untuk tak berkeliaran tengah malam Karena akan membuat nilai Gryffindor turun Hermoin kemudian terpaksa menyihir Neville menjadi beku Setelah itu, ketiganya menyusup ke ruangan Fluffy Dan menemukan Fluffy sudah tertidur dengan alat musik herpa di depannya Mereka kembali berpikir seuzon kalau snap sudah datang mendahuli mereka Ketiganya kemudian mengeser tangan Fluffy Namun Fluffy terbangun dan mulai menyerang ketiganya Untungnya mereka berhasil masuk ke ruangan bawah sebelum Fluffy menggigit mereka Harry, Ron, dan Hermoin jatuh ke tembuhan jerat setan Untuk terlepas dari jeratan setan, mereka harus rilek dan pasrah Hermoin yang pintar berhasil lolos dari jeratan Kemudian disusul dengan Harry Ron yang tak rileks dan malah panik bahagia terus dicerat Sampai ia sesak nafas Hermoin lalu menggunakan sihirnya untuk membuat sinar matahari Seketika itu juga, Ron terlepas dari jeratan setan Mereka kemudian memasuki ruangan yang dipenuhi dengan ratusan burung kunci Dan salah satunya adalah kunci untuk masuk ke ruangan berikutnya Harry kemudian melihat kunci yang terlihat sudah kuno Ia pun menaiki sapu terbang untuk mengambilnya Namun ratusan burung kunci tiba-tiba terbang dengan sangat cepat untuk mengejar Harry Harry akhirnya berhasil merebatkan kuncinya Lalu memberikannya kepada Ron dan Hermoin Harry berhasil masuk ke ruangan tepat sebelum ratusan kunci menancap ke pintu Ketiganya kini berada di sebuah ruangan catur besar Dan mereka harus memainkannya agar bisa masuk ke ruangan berikutnya Ron yang jago bermain catur memutuskan untuk bermain Ia menyuruh Harry menjadi peluncur Dan Hermoin menjadi bodem Sama permainan, Ron mengorbankan dirinya untuk maju Yang akhirnya ia terjatuh dari bidak kuda yang ia naiki Harry kemudian melanjutkannya dengan skagmat Dan mereka berhasil menangkan permainan Karena Ron terluka Harry meminta Hermoin untuk membawa Ron ke Pukusmas Lalu memberitahu masalah ini ke Dumbledore Sedangkan Harry akan masuk ke ruangan berikutnya seorang diri Setelah masuk ke ruangan terakhir Harry menemukan fakta bahwa yang ingin mencuri batu bertuah bukanlah Snap Melainkan Profesor Quirrell Quirrell yang sengaja membiarkan troll gunung masuk ke sekolahan Dan cuma itu, Quirrell juga membuat Harry hampir terjatuh saat pertandingan Quidditch Sedangkan Snap sebenarnya malah melindungi Harry dengan mengucapkan beberapa mantra Alasan kenapa saat jubah Snap terbakar lalu sapu Harry berhenti bergerak Yaitu karena Quirrell juga ikut terjengkang ke belakang Jadi mantra dari Quirrell berhenti Di sini juga terdapat cermin besar dan Quirrell tak menemukan batu bertuah Saat itu juga ada suara yang menyuruh Quirrell untuk membawa Harry ke depan cermin Saat Harry bercemin, ia melihat dirinya memegang batu bertuah dari dalam sakunya Karena hanya Harry yang bisa melihat bayangan cermin Harry pun menyebunyikannya dari Quirrell Quirrell kemudian membuka sorbannya Dan ternyata di belakang kepala Quirrell ada muka Voldemort Yang menjadi parasit di tubuh Quirrell Quirrell langsung menyalakan api di semua pintu agar Harry tak bisa kabur Harry kemudian menunjukkan batu bertuahnya Lalu Voldemort mengatakan kalau dengan batu tersebut orang tua Harry bisa kembali Akan tetapi Harry menolak yang pada akhirnya Voldemort marah Voldemort dan Quirrell akan mencoba untuk membunuh Harry Harry tak tinggal diam Ia melawan Quirrell dengan memegang tangannya Seketika itu juga tangan Quirrell berubah menjadi debu Setelah itu Harry memegang kepala Quirrell Yang pada akhirnya tubuh Quirrell hancur menjadi debu Harry bangkit untuk mengambil batunya Kemudian roh Voldemort muncul lalu terbang melewati tubuh Harry Membuat Harry jatuh dan tak tersadarkan diri Singkat cerita Harry terbangun di rumah sakit Hogwarts Dan sekitarnya dipenuhi kado dari Vance Harry Dumbledore kemudian datang Ia memberitahu Harry kalau Ron dan Hermoine bebek saja Dumbledore juga memberitahu Harry kalau batu bertuah sudah dihancurkan Alasan Quirrell mati menjadi debu yaitu karena dulu Ibu Harry mengobatkan nyawanya demi Harry Dan kekuatannya kini membekas di hati Harry Di acara akhir tahun Dumbledore mengumumkan asrama mana yang akan menjadi pemenangnya Slytherin mendapat poin 472 Gryffindor mendapatkan poin 312 Hufflepuff mendapat poin 352 Dan Ravenclaw mendapat 426 Namun poin Gryffindor berubah Dumbledore menambahkan 50 poin untuk Hermoine karena kepintarannya 5 poin lagi untuk Ron karena sudah memenangkan permainan catur raksasa di Hogwarts Kemudian Harry juga mendapatkan 60 poin untuk keberaniannya yang murni dari dalam dirinya Dan yang terakhir 10 poin untuk Neville Karena sudah berani melawan teman-temannya yang berbuat salah Poin-poin tersebut membuat Gryffindor menjadi pemenang yang sebenarnya Gryffindor menang Setelah upacara tahun akhir selesai Semua murid dipulangkan Hagrid kemudian memberikan sebuah buku album kenang-kenangan orang tua Harry kepada Harry Potter Setelah itu Harry, Ron, dan Hermoine menyadari kalau Hogwarts benar-benar terasa seperti rumahnya Dan film pun berakhir Oke, itulah cita film Harry Potter and the Sorcerer's Stone Semoga kalian terhibur dengan alu cita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Jika ingin hidup kalian bermanfaat Maka makanlah klepon setiap hari Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harry Potter Stop him Terima kasih saying Oh 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 Oh